Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Pada kesempatan kali ini, saya akan menemukan kembali beberapa perangkat yang sudah dimodifikasi Seperti di sini, saya sudah menggunakan yang namanya Totolink N300RE Ini saya modif seperti biasa saja, jadi cuma di jumper Jadi untuk voltage-nya atau tegangannya hanya 9V Seperti ini, masih tegangan aslinya, karena tidak menggunakan step-down Tapi ini masih mampu untuk menyalakan sebuah switch Dan mungkin sekaligus HDB, tapi itu tergantung oleh isi di lapangan Dan satu lagi, ini yang menggunakan step-down Jadi inputnya ini bisa lebih besar Jadi sudah dimodifikasi agar bisa menggunakan input 12-24V Ini nanti kuat untuk menyalakan beberapa perangkat Kalau kita menggunakan tegangan yang lebih besar dari 9V Ini bisa menggunakan 12V atau 24V Nah ini sengaja saya modif 2 ya Untuk port 1 dan port LAN-nya Ini juga sama Untuk port 1 dan port LAN-nya Jadi nanti kalau misalkan yang inginkan menggunakan port 1 Nanti bisa menggunakan port 1-nya Untuk jadikan router ya Router di client Kalau untuk port LAN-nya berarti dijadikan sebagai access point Untuk hotspot ya Seperti itu Nah satu lagi Ini sekalian kita demo-kan untuk adapter atau konventer FO ya Ini 2FO 2FO ke 4 LAN ya Ke 4 LAN Nah ini ke 4 LAN ini Sudah dimodif TPU-in 3 Jadi 3 ini 3 ini saya modif ya Seperti ini Jadi dimodif seperti ini Supaya dari ke 3-in ini Nantinya bisa sering backup Jadi 1-1 mati Nanti bisa backup yang lainnya Jadi saya rasa 3 ini cukup ya LAN 4 dan konventer 2FO dan 4 LAN ini Jadi bisa menggantikan switch ya Jadi tidak perlu menggunakan switch lagi Jadi kalau misalnya kebutuhan untuk LAN-nya tidak terlalu banyak Ini bisa menggunakan ini Ya di sisi client Jadi nantinya topologinya dari sisi server lah ya Sisi server nanti kita akan menggunakan HTB Ya ini kebetulan yang HTB A Jadi nanti dari HTB yang dari sisi server kita Ya dari rumah kita ya Ini kita sambung dengan kabel Evo Ya nanti kita langsung hubungan ke Konventer ini Nah dari konventer ini bisa untuk Ke Router ya Baik itu router client Ataupun router AP ya Hotspot Ya kalau misalkan disini kita Anggaplah untuk client Berarti kita akan hubungan dengan Router Ya misalkan router Router ini ya Nah ini Anggaplah dua router ini Nanti akan berada di Posisi client Ya baik Bagaimana kita lakukan demo Untuk nyambungannya ya Mulai dari HTB Kita nyalakan dulu HTB Kita nyalakan dulu Htb nya kita beri power HTB nya beri power Sudah nyala Kita kasih kabel Evo Ya Kita kasih kabel Evo Kita kasih kabel Evo Solok ya Disini Oke Kabel Evo sudah siap Nanti ujung satunya Kesini ya Kita solok aja dulu Itu tadi yang Ini yang A ya Berarti kita colok ke yang B Yang B sebelah sini Kita colok tutupnya belum Oke Nah Untuk ini kita tidak perlu adapter Jadi kita Nyalakan dengan menggunakan router Ya misalkan satu router dulu ya Router yang ini Ini powernya 12V Saya ambil adapter Saya colokin adapter yang 12V ya Ini sudah nyala Kita hubungkan dengan kabel LAN Ya Misalkan kita jadikan sebagai router Berarti ke yang One Ya seperti ini Ya kita kalau disini misalkan ya Si client Kita tinggal colok ke Sini Ke HTB Nah ini nyala ya Teman-teman ya Ini nyala Untuk HTB nya Jadi Seperti itu Kita lihat Evo nya juga Seharusnya sudah aktif Kita lihat Evo nya sudah aktif Jadi kalau kita cabut satu Mati ya Nah ini link evo nya Berarti sudah aktif Kalau kita Colok dia Nyala Oke Nah ini kelihatan di HTB nya juga ya Di HTB nya ini Kelihatan Ini untuk lampu Indikator LAN Ini untuk Evo Jadi disini sudah Menyala HTB dan HTB nya ya Jadi sudah Di sisi client Nah ini kita simple ya Jadi kita Menggunakan switch lagi Kalau ada pelanggan lagi Baru Ini tinggal dicolok aja Misalkan ini ya Pelanggan baru Ini kebetulan 9V Saya colok dengan yang Adapter 9V Nah ini sudah nyala Tinggal kita hubungkan Menggunakan Kabel LAN Ya Kabel LAN Satu lagi Nah ini ya Kabel LAN Satu lagi Kita hubungkan Misalkan ini juga untuk Sama Untuk Client Nah kita Hubungkan ke Sini Kita lihat Kalau LAN nya menyala Nah ini sudah Menyala ya Teman teman Nah Ini Kalau kita Perhatikan ya Dia bisa Dinyalakan Ini sudah dimodifikasi In 3 port Jadi kalau Salah satu mati Ya Itu tidak akan Berpengaruh terhadap Conventor Conventor ini ya Atau HTTP ini Ini Kalau misalkan Ini kebetulan Kita matikan Ya Yang Sebelah kanan Kita matikan Nah itu Hanya mati Di Indikatornya Saja Tapi untuk Conventor HDMI Tetap menyala Ya Jadi dinyalakan oleh Router yang Sebelah sana ya Nah kalau ini Kita Kebalikannya ya Kita nyalakan lagi Nah ini Kita lihat Sampai menyala Sudah menyala Sekarang kita coba Matikan Yang satunya lagi Apakah HTTP ini Masih tetap nyala Atau Mati ya Kita lihat Kita matikan ini Kebetulan ada Tombol untuk Mematikannya Ini sudah mati Ya Ini tetap nyala Atau kita cabut aja ya Kalau misalkan Tidak percaya ya Kita cabut Nah ini masih tetap Menyala Walaupun Dipindah-pindah Walaupun Powernya Yang ini juga sama Jadi 3 port Kita pakai 3 port kita pakai Ini juga sama Kalau kita cabut Ini HTP ini Tetap menyala Karena Input powernya Bisa dari 3N Seperti itu ya Teman-teman Jadi Ini demo Bagaimana Penggunaan Dari HTP Atau Conventor 2FO Keempat LAN Ini lebih simple ya Jadi kita tinggal Taruh di box Tidak perlu Menggunakan Box yang besar Ini akan Lebih simple Ya mungkin Itu aja ya Untuk Demo Bagaimana Penggunaan Dari HTP Atau Conventor FO Dari 2 port Ke 4 LAN Dan Bagaimana Penggunaan Untuk Router Ya Router yang Sudah dimodif Poe Out Ya In juga Bisa Ini ya Disambing Dia bisa Poe Out In juga Bisa Oke Mungkin Itu aja Yang bisa Saya Dibakan Untuk Untuk Harli Ini Terima kasih Atas Perhatiannya Jangan Lupa Untuk Yang Baru Bergabung Untuk Subscribe Channel Ini Biar Saya Tetap Semangat Untuk Membuat Video Terbaru Dari Saya Yang Suka Dengan Video Saya Akan Like Kemudian Bagikan Kepada Teman Teman Anda Semuanya Terima kasih Terima kasih Lagi Di Video Berikutnya